Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang jawab salamnya semangat, saya doain pulang dari sini nemu duit 1 miliar Emang kalau lempengan duit pada aminnya kenceng, amin Foto dulu, lagi bang lagi, lagi mangap dipoto, ulang ulang Alhamdulillah Alhamdulillah الذي fadzala bani adama bil'ilmi wal'amal Ala jami'il alam Wassalatu wassalamu ala muhammadin Wassalatu wassalamu ala muhammadin Sayyidil Arabi wal'ajam wa'ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal'hikam Rabbi serahli sadri, amin Amin Nih ibu-ibu kalau amin tangannya dimana bu? Ini mulutnya amin tangan sembari nyomot kue Masukin ke tas Emang saya lagi liatin aja dari sini Ulang 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 Rabbi serahli sadri, amin Wa yassirli amri Wahlul uqdatan min lisani Yafkahu qawli Amma ba'du Hadratil mukhtarumin Segenap para alimil ulama Para kiai Para asatid wal asatidah Para tokoh masyarakat Para sesepuh dan para pinisepuh Baik dari yang tertua sampai yang termuda Yang sangat saya muliakan Wabil khususil khusus kepada beliau yang mulia Mudirul Mahat At-Tarbiyah Al-Islamiyah Pondok pesantren Madaniyah Yaitu Al-Mukarram Al-Mukhtaram Abinal Mahbub Bapak Ki Haji Madinah HSMM Matta'an Allah Bituli Hayati Amin Yang amin man tiga orang ini Kita doakan semoga beliau Kiai kita biar sehat selalu Amin Panjang umur Makin banyak duitnya Yang saya hormati Saya muliakan Al-Mukarram Al-Mukhtaram Pengasuh Pondok pesantren Madaniyah Miftahul Madaniyah Yaitu Al-Ustaz Kiai Didin Miftahuddin LCMA Yang mulia Kepala Sekolah SMA Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustaz Kiai Aminuddin MPD Al-Mukarram Al-Mukhtaram Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Yang baru saja Meninggalkan tempat Meninggalkan tempat Dulu belum kelahar Meninggalkan tempat Meninggal Meninggal Yaitu Al-Mukarram Al-Mukhtaram Dokter Anda Salustad Haji Inayatullah Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Haji Ishak Iskandar Al-Mukarramah Ummina Ustaz Hajah Siti Lailah Selaku Ibu Asuh Pondok Pesantren Miftahul Madaniyah Yang sangat saya muliakan Semoga beliau pun Sehat selalu Panjang umur Dimanapun beliau Berada selalu Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Mukhtaram Kakanda Kiai Rafi'uddin Hasbullah Istiha'i Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustaz Junaidi Dan Para Asatid Wal Asatidah Yang lain Yang mohon Mangab Eh mohon Mangab Belum nyarap Langsung berangkat Jadi begini Mohon maaf Namanya tidak Saya sebutkan Satu persatu Namun Sedikit pun Tidak mengurangi Rasa mahabbah Rasa Cinta Rasa Sayang saya Kepada para Asatid Wal Asatidah Kebanggaan saya Santriwan Santriawati Pondok Pesantren Miftahul Madaniyah Yang baru saja Di Wisuda Yang disaksikan langsung Oleh Ayah Anda Dan Ibundanya Betapa Bangga Bu Melihat Anaknya Di Wisuda Apalagi Wisudanya Lewat Jalur Pondok Pesantren Ini ada Nilai plusnya Kenapa Karena Pasti Anak Ibu Dan Anak Bapak Di Pesantren Miftahul Madaniyah Ini Selalu Ditekankan Selalu Dididik Oleh Para Kiai Kiainya Selalu Dididik Oleh Para Ustadz Dan Ustadzahnya Untuk Selalu Jangan Sampai Melupakan Doa Untuk Siapa Doanya Yang Pasti Doa Untuk Kedua Orang Tuanya Makanya Enggak Ada Ceritanya Ada Orang Mondokin Anaknya Di Pondok Pesantren Orang Tuanya Hidup Melarat Enggak Ada Ceritanya Kenapa Karena Pasti Anaknya Setiap Malamnya Setiap Dia Solat Timah Waktu Selalu Mendoakan Kedua Orang Tuanya Doanya Rabbik Filli Wali Walidaya Warham Huma Kama Rabbayani Soghira Wabil Khusus Khusus Nih Bu Yang Paling Terpenting Nih Di Pondok Pesantren Miptahul Madaniyah Ini Sanat Keilmuannya Makanya Mesti Bersyukur Bu Kalau Kita Pondok Anak Di Pondok Pesantren Yang Jelas Sanat Keilmuannya Dari K Haji Madina Beliau Beliau Belajar Kepada Guru Gurunya Pondok Pondok Pesantren Yang Saya Yakin Keilmuannya Sampai Kepada Junjungan Kita Nabi Besar Maulana Muhammad Sallallahu Alayhi Harus Jelas Sanat Keilmuan Kalau Mondok In'a Ini Kalau Di Miptahul Madaniyah InsyaAllah Jelas Pasti Jelas Sampai Sanat Rasul Rasul Allah Karena Berapa Banyak Sekarang Ini Orang Mondok Anak Kepondok Pondok Pesantren Doanya Ntar Kalau Ibu Bapak Mati Meninggal Dunia Anak Yang Mimpinin Tahlil Anak Yang Bacain Mimpin Yasin Enak Apakah Gitu Kalau Dabas Dabas Enak Dabas Indah Sebab Maaf Kadang Kadang Ada Orang Tua Yang Sayang Dan Cinta Kepada Anak Cuman Cinta Sayang Dunia Win Ilmu Singkat 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 Ayo Dajik Un Bentar Lagi Mau Johor Orang Tuanya Mati Anak Yang Bacain Yasin Keluaran Dari Pondok Pesantren Miftah Madaniya Wah Cakep Banget Bismillah Irrahman Irrahim Yasin Wal Quran Al Hakim Inna Kalamin Al Mursalin Ala Siratin Mos Yakin Tan Zilal Aziz Zil Litung Zira Qawm Amma Unzira Abah Oh Anaknya Langsung Yang Bacain Yasin Itunya Babanya Yang Ada Di Alam Kubur Lagi Nyengir Adi Allah Alhamdulillah Saya Bersyukur Ya Allah Saya Telah Mendidik Anak Saya Tentang Ilmu Agama Walaupun Bukan Saya Yang Mendidik Tapi Saya Titipkan Anak Pesantren Miftahul Madaniyah Sehingga Dia Paham Ilmu Al Quran Sehingga Sampai Saat Saya Akhir Hayat Saya Meninggal Dunia Anak Saya Yang Langsung Bacain Yasin Ya Allah Orang Tuanya Di Alam Kubur Lagi Nyingir Lagi Tersenyum Bahagia Kenapa Karena Ada Anak Yang Masih Hidup Di Alam Dunia Yang Dididik Di Pondok Pesantren Miftahul Madaniyah Ini Lagi Doain Nyabah Banyak Dulu Pak Ada Cerita Pak 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 Kendor Amat Nyautnya Sampai Kayak Tukang Mancing Pak Nah Ini Dia Alhamdulillah Dulu Ada Cerita Begini Ada Anak Ini Dididik Amat Orang Tuanya Cuma Didikan Dunia Dunia Bagaimana Supaya Kamu Menjadi Orang Kaya Bagaimana Supaya Nanti Di Dunia Ini Kamu Punya Anak Yang Banyak Sampai Puluhan Milyar Tapi Orang Tua Lupa Untuk Mendidik Ilmu Agama Akhirnya Anak Ini Semakin Lama Semakin Gede Gede Anak Mati Anak Mati Bapak Ibunya Mati Anak Anaknya Udah Meranjak Dewasa Setelah Udah Anaknya Dewasa Dikabarin Bapaknya Meninggal Dunia Dari Kampung Bro Orang Tuamu Sudah Meninggal Dunia Terus Ini Anak Jangankan Nangis Sedih Aja Kagak Bu Pulang Kek Kampung Sampai Di Kampung Langsung Ziaroh Kemakom Orang Tuanya Karena Udah Dikubur Di Depan Orang Tuanya Bukannya Baca Al Quran Ngeluarin Handphone Nih Ngeluarin Hand Setan Gepeng Ini Bu Bu Setan Gepeng Ngeluarin Handphone Bukannya Quran Yang Dikeluarkan Yang Dibuka Yang Dibaca Ngeluarin Handphone Buka Youtube Youtube Buka Youtube Ini Ada Iklan Apaan Berbi Yang Dibuka Youtube Dia Langsung Ngeluarin Surah Yasin Diketik Disitu Handphone Yang Baca Yasin Di Depan Makom Orang Tuanya Yasin Kata Temen Temen Gue Suaranya Bagus Amat Yang Disetel Al-Qur'an Al-Hakib Inna Kana Minal Muris Al-Syid Al-Syrat Mustaqim Pas Didantai Nama Temen Bukannya Yang Baca Handphone Yang Baca Orang Tuanya Di Alam Kubur Di Dalam Kuburan Ngomong Biasa Anak Sambar Gredek Udah Gue Kasih Apaan Aja Dulu Di Dunia Mau Mobil Gue Kasih Mau Motor Gue Kasih Mau Kuliah Di Universitas Paling Tinggi Di Indonesia Gue Kasih Eh Pas Udah Meninggal Dunia Bukan Dia Yang Bacain Al-Qur'an Langsung Bukan Dia Yang Bacain Yassin Langsung Malah Lewat Yusuf Ada Yang Namanya Yusuf Ada Apes Amat Nt Sub Youtube Gitu Lewat Youtube Makanya Ibu Bapak Mesti Bersyukur Melihat Langsung Tadi Anaknya Putra Putrinya Wisuda Bukan Cuman Wisuda Lewat Sekolah Umum Doang Tapi Wisudawan Wisudawati Di Pondok Pesantren Miptahul Madaniya Yang Saya Yakin Keilmuannya Jelas Sampai Kepada Junjungan Nabi Besar Maulana Muhammad Sallallahu Alayhi Bu Jawab Yang Jujur Ya Senang Nggak Ngelihat Anak Di Wisuda Kaya Begitu Senang Nekantar Insyaallah Keluaran Pondok Pesantren Tenang Jangan Takut Gua Jadi Apa Pasti Ntar Jadi Orang Saya Yakin Keluaran Pondok Pesantren Miptahul Madaniya Ini Ntar Pasti Jadi Orang Nggak Mungkin Jadi Nih Siapa Yang Tau Ntar Gedenya Yang Paling Depan Yang Paling Depan Sebelah Kiri Siapa Namanya Neng Ini Yang Paling Depan Sebelah Kiri Loh Loh Pake Nengok Nengok Ya Siapa Neng Kamu Manohara Isti Mudah Mudahan Siapa Yang Tau Ntar Buntar Gedenya Jadi Istrinya RT Eh Tinggian Dikit Lurah Amin Siapa Yang Tau Yang Paling Depan Yang Gak Pake Peci Siapa Namanya Bang Shawki Melki Siapa Siapa Ahmad Ntar Gedenya Mudah-mudahan Saya Doain Jadi Gubernur DKI Jakarta Yang Sebelah Belakangnya Itu Mudah-mudahan Gedenya Jadi Presiden Republik Indonesia Keluaran Dari Pondok Pesantren Miftahul Madaniyah Amin Ya Robbal Jadi Ntar Kalau Urusan Profosal Udah Gampang Banget Kiai Ntar Yang Bercanda Bercanda Ntar Ntar Jadi Menteri Agama Agama Buddha Ibu Bapak Mesti Bersyukur Ngeliat Anaknya Sudah Widiwi Sudah Seperti Ini Alhamdulillah Wasyukrulillah Dia Paham Ilmu Agamanya Dia Paham Ilmu Umumnya Diajarkan Di Pondok Pesantren Miftahul Madaniyah Ini Bagaimana Cara Berbahasa Dengan Yang Baik Ini Sohibul Barnamis Di mana-mana MC Uman Atu Di Pondok Pesantren Miftahul Madaniyah MC Bahasa Inggris Bahasa Arab Bahasa Indonesia Tepuk Tangan Pondok Pesantren Miftahul Madaniyah Alhamdulillah Tadi itu Yang Perempuan Pake Bahasa Inggris Ya Bukti You Can Speak With Me English Ladies And Gentlemen Saya Jadi Ingat Pak Ketika Dulu Saya Pondok Pesantren Di Darur Rahman Pimpinan Profesor Doktor K. Haji Sukron Ma'mun Disana Itu Bahasanya Sama Bahasa Arab Bahasa Inggris Cuman Sekarang Udah Nggak Conversation Lagi Udah Lama Nggak Muhadasah Jadi Pada Lupa Jadi Bahasa Jawa Sunda Apalnya Ini Anak Bapak Dididik Begini Ntar Insya Allah Siapa Tau Ntar MC Go Internasional Bukan Cuman Penyanyi Doang Yang Go Internasional MC Juga Ntar Bisa Go Internasional Siapa Tau Ntar Ada Ya Orang Amerika Ada Yang Mati MC Nya Mau Pakai MC Dari Indonesia Pakai Bahasa Inggris Bahasa Arab Alhamdul Nah Ini Satu Kebanggaan Bagi Anak Bapak Dan Anak Ibu Yang Dipondok Pesantren Di Miftahul Madaniyah Ini Bisa Jago Bahasa Arab Nya Jago Bahasa Inggris Nya Apalagi Soal Kitab Kitab Nya Dari Mulai Jurumiyah Nya Imritih Nya Alpiyah Nya Dan Kitab Kitab Yang Lainnya Yang Insya Allah Saya Yakin Akan Bermanfaat Nanti Pas Ketika Beliau Beliau Ini Sudah Berada Di Tengah Tengah Masyarakat Udah Di Depan Masyarakat Dibuka Majlis Taklim Dibuka Pondok Pesantren Ngajarin Orang Orang Banyak Langsung Buka Kitab Yang Sanat Keilmuan Kitabnya Sampai Kepada Junjungan Kita Nabi Mawlana Muhammad Sallallahu Alayhi Nih Makanya Adik-adik Hello Hello Jangan Pernah Takut Ntar Saya Keluar Dari Pondok Pesantren Jadi Apa Jangan Ada Yang Takut Kalau Soal Rezeki Allah Yang Atur Ya Apa Iya Bu Alhamdulillah Tahadusan Bin Nima Saya Dari Kecil MI Terus Masuk Lagi Dari MI Kepondok Pesantren Darurrahman Aliyah Dari Pondok Pesantren Darurrahman Langsung Ke pelosok Jawa Timur Ke Apalah Pelosok Mojokediri Di tempatnya Mbah Yai Jazuli Usman Di sana Ada Romo Ke Haji Zainuddin Jazuli Allah Yarham Ke Haji Fuad Mun Im Jazuli Allah Yarham Ada Yang Sekarang Tinggal Dua Ibu Nyai Lailatul Badriah Dengan Ke Haji Nurul Huda Jazuli Termasuknya Gutmik Saya Pondok Pesantren Di Al-Falah Samikna Wa'atok Sama Guru Sama Kiai Nih Neng Bang Dengerin Samikna Wa'atok Nurul Dengar Apa Kata Kiai Alhamdulillah Tahadusan Bin Imah Berkahnya Saya Rasakan Sekarang Ini Nizaki Mubarak Bisa Tampil Di Layar Televisi Emang Karena Ilmunya Bukan Karena Kecerdasan Karena Kepintarannya Bukan Yang Saya Rasakan Sampai Bisa Ada Di Hadapan Bapak Dan Ibu Ini Adalah Karena Keberkahan Dari Kiai Saya Keberkahan Dari Guru Saya Keberkahan Dari Orang Tua Saya Ketika 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 Lagi Asik Mondok Bu 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 Ada Anuan Suara Saya Bu 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 Echonya Agak Dikurangin Dikit Karena Udah Digedung Udah Pakai Echo Sendiri Sampai Mana Tadi Saya Ceramanya Bu Ketika Lagi Asik Mondok Belajar Di Alfalah Pelosok Mojo Kediri 2013 Waktu Itu Kata Kiai Saya Begini Jack Sesok Awamu Melo Aksi Nge Tuh Kata Kiai Saya Kalau Udah Kata Kiai Udah Nggak Nggak Nge 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 Mau Kalau Udah Perintah Kiai Nge Nge Terus Saya Diajak Kemana Saya Diajaknya Ke Pondok Pesantren Tebu Ireng Ke Pesantren Hadratus Sheikh Kiai Haji Hasim As'ari Ada Almarhum Almagfullah Kiai Haji Abdurrahman Wahid Atau Gusdur Ketika Itu Saya Mau Ngapain Diajak Ke Tebu Ireng Saya Diajak Ke Gedung Baru Waktu Itu Lantai Lantai Empat Sudah Enak Bagus Ternyata Disitu Ada Audisi Lomba Apa Lombanya Lomba Ceramah Tuk Kiai Nyuruh Saya Jack Ayo Tampil Bismillah Jadi Waktu Itu Di Tebu Ireng Ada Pesertanya Kurang Lebih 80 Santriwan Santriawati Pondok Pesantren Tebu Ireng Pada Saat Itu Audisinya Di Lirboyo Juga Ada Di Pelosok Juga Ada Di Tambak Beras Juga Ada Di Den Anyar Juga Ada Cuman Saya Ikutnya Di Pondok Pesantren Tebu Ireng Sambil Saya Nunggu Saya Tampil Karena Waktu Itu Saya Urutan Peserta Ke Berapa Masih Lama Saya Mohon Izin Sama Kiai Ya Mohon Izin Saya Pengen Kebawah Saya Pengen Soan Ke Hadratus Syeh Ke Haji Hasim As'ari Saya Pengen Soan Ke Almarhum Al Makfur Ke Haji Abdurrahman Wahid Saya Turun Kebawah Saya Baca Tahlil Tawasul Tahlil Doa Setelah Doa Saya Ngomong Begini Bu Haji Hasim As'ari Bah Ya Mohon Izin Mohon Ridonya Saya Diutus Sama Kiai Untuk ikut Lomba Audisi Aksi Yang ada Di Salah Satu Layar Televisi Di Indonesia Nggak usah Disebut Layar Televisinya Indosiar Nah Abis itu Setelah Saya Soan Saya Naik Lagi Ke Atas Naik Ke Atas Terus Dipanggil Dengan Nomor Urut Peserta Sekian 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 Untuk Tampil Saya Tampil Saya Ucap Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Baca Mokaddimah Setelah Mokaddimah Baru Sebentar Pak Baru Cerama Sebentar Udah Di Stop Amat Produsernya Saya Sampai Kaget Kaget Saya Baru Cerama Sebentar Udah Di Stop Amat Produsernya Kaget Saya Bu Katanya Sampai Kaget Saya Kaget Saya Waktu Itu Kaget Saya Waktu Itu Sama Kaget Nya Kayak Mama Sekarang Stop Dipanggil Saya Mas Wanjendengan Udah Sering Ceramah Saya Belom Masih Baru Ini Ceramah Padahal Alhamdulillah Tahadusan Bin Nikmah Dari MI Udah Menjuarai DKI Lomba Ceramah DKI Dua Kali Sejabur Tabek Dua Kali Saya Baru Ini Saya Ceramah Kayak Begini Karena Diutus Sama Kiai Saya Alhamdulillah Itulah Karena Samitna Wa Atokna Kepada Saya Alhamdulillah Sampai Pada Tahun 2013 Ikut Lomba Audisi Aksi Di Indosiar Alhamdulillah 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 Tahadusan Bin Nikmah Berkat Doa Juga Dari Para Hadir Zaki Mubarak Perwakilan Dari Kediri Bisa Menang Juara Satu Keluaran Dari Pondok Pesantren Asli Gak Usah Tepuk Tangan Percuma Kalau Gak Kompak Ayo Kalau Mau Tepuk Tangan Bareng Semua Satu Dua Tiga Nah Begitu Alhamdulillah Makanya Waktu Tahun 2013 Itu Itu Zaki Ada Sebelahnya Bukan Mubarak Tapi Zaki Kediri Kata Orang Jatikramat Itu Bukannya Anak Abdurrahman Madinah Kok Perwakilan Kediri Karena Pas Ketika Pesantren Saya Samikna Wata Nah Nurut Apa Kata Kiyai Keberkahannya Alhamdulillah Bisa Mewakili Kota Kediri Ikut Aksi Di Di Indosiar Alhamdulillah Hadusan Bisa Menjuarai Yaitu Juara Satu Ini Anak Bapak Anak Ibu Nanti Bisa Seperti Itu Semuanya Kalau Adik-adik Hello Taat Bakti Kepada Orang Tua Nurut Samikna Wa Atokna Kepada Kiyainya Samikna Wa Atokna Kepada Ustadz Dan Ustadzahnya InsyaAllah Ilmunya Yang Didapat Dari Pondok Pesantren Miftahul Madaniyah Ini Menjadi Ilmu Yang Nafi Manfaat Dari Dunia Sampai Akhirat Kelak Amin Ya Rabbal Karena Penting Bu Ridho Dari Guru Itu Penting Saya Punya Teman Ini Saya Mau Cerita Boleh Saya Punya Teman Teman Saya Ini Temannya Dia Juga Terus Dia Punya Teman Temannya Lagi Dia Pokoknya Temannya Saya Intinya Kayak Begitu Ini Saya Punya Teman Alim Banget Luar Biasa Alim Baca Kitab Itu Jangankan Kayak Begini Normal Dibalik Dia Bisa Baca Kitab Alpiyah Dol Seribu Lebih Baik Emritih Dol Jurum Apalagi Pinter Banget Teman Saya Pinter Alim Banget Tapi Yang Namanya Guru Kadang Suka Ngetes Ngetes Murid Ngetes Ketika Itu Guru Pura Pura Salah Ngajar Pura Pura Sah Salah Pura Pura Lupa Terus Ini Yang Alim Ini Yang Sok Banget Pinter Ini Di Kelas Dia Langsung Ustadz Maaf Ini Bukannya Kayak Begini Katanya Salah Itu Bacanya Bukan Ropa Katanya Kayak Begini Harusnya Pinter Cuman Gak Ada Akhlak Sama Gurunya Nih Adek Maaf Ini Ngingetin Saya Juga Ustadzah Insyaallah Ilmu Yang Didapatkan Dari Pondok Pesantren Menjadikan Ilmu Yang Nafi Berkah Manfaat Dunia Walakhirah Amin Ya Rabbal Ini Tanya Orang tua Saya Guru Saya Kiai Kita Semua Kih Haji Madinah MM MPD Luar Biasa Kata Beliau Ilmu Yang Nafi Itu Bukan Kita Punya Ilmu Banyak Bukan Ini Kata Guru Saya Orang Tua Saya Kih Haji Madinah Ilmu Yang Nafi Itu Walaupun Kamu Punya Ilmu Sedikit Tapi Ilmu Yang Sedikit Itu Kamu Amalkan Di Dalam Hidup Dan Kehidupan Sehari Hari Pertis Sama Apa Yang Diucapkan Oleh Hadratus C Kih Haji Sukron Ma'mun Nih Ajaran Beliau Kih Haji Madinah Luar Biasa Contoh Ilmu Yang Dikit Tapi Manfaat Misalkan Emak Emak Nih Mak Mak Daripada Ganjem Aja Itu Mak Emak Berangkat Ke Majlis Taklim Sampai Di Majlis Taklim Kata Usadah Begini Bu Kalau Ibu Cium Tangan Sama Suami Ibu Itu Pahalanya Bu Sama Kayak Ibu Mencium Hajar Aswad Ibu Pernah Pergi Ke Mekah Belon Ada Yang Udah Ada Yang Bel Langsung Nium Hajar Aswad Pernah Belon Apalagi Orang Kesono Ajak Agaya Belon Di rumah Ada Hajar Aswad Apalagi Yang Kebetulan Kelempen Lakinya Beneran Hitam Cium Sama Kayak Nium Hajar Aswad Mohon Maaf Yang Rada Hitaman Dikit Terus Bukan Cuman Itu Kata Ustadah Nyabu Kalau Ada Seorang Istri Yang Cium Tangan Kepada Suaminya Cium Tangannya Ikhlas Karena Allah Pahalanya Dosa Istri Tersebut Dirontogin Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Samyallahu Liman Hamidah Itu Pahalanya Istri Tersebut Dosanya Dirontogin Diampunin Diampunin Oleh Allah Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Bu 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 Ini Maaf Maaf Pak Kadang Cium Tangan Mala Setahun Dua Kali Idul Fitri Madul Adha Adha Minta maaf Gerung Gerung Maaf 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 Ibu Maaf 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 Si Itu Duit Di dompet Ilang Mulu Bukan Orang Yang ngambil, emang mama yang ngambil pak cium tangan sama suami itu ibu dengar ilmunya dari usada di majlis salim contohnya kayak begitu terus ibu pulang, ibu beneran cium tangan sama suami ibu itu ilmu cuman dikit pak, cuman ilmu cium tangan doang, tapi dia amalkan itu ilmu cium tangan itu yang disebut ilmu nafi itu yang disebut ilmu yang bermanfaat, bu terpulang cium tangan sama suami, cium tangannya yang cakep jangan kayak anak jaman, no yang untung anak-anak ibu di pesantren cium tangannya cakep di hidung, di mulut kadang-kadang bocah sekarang mau cium tangan di jidat di pipi, sekalinya cium tangan di hidung bukan ngalap barokah meper ingus, reset gak ingus mulu cium tangan nama laki, minta maaf amalah malaki tapi insyaallah kelihatan ibu-ibu yang hadir wali santri istri-istri yang soleha semua kelihatan pak ahli surga semua ibu-ibunya disini kelihatan orang ahli surga wajahnya terang bersinar ini kayak umi ini masyaallah wajahnya terang bersinar saya lihat dari sini pak kena sinar lampu umi ustazah aja laylah udah tuanya aja masih cantik gimana dulunya jadi rebutan kali ya alhamdulillah ayo biar semakin perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang barokah yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya ingin ngajak wali santri untuk kita bersolawat semua dan saya minta satu lagi mungkin ada santriwan atau santriawati yang pengen duit bareng baca solawat sama saya di depan sini ayo monggo silahkan ada gak yang biasa baca solawat ada yang mana orangnya ayo kita maju ke depan sini kita baca solawat bareng ini masuk youtube ini live ini tuh bu ada live youtube nya ini bu tadi saya ini lihat dari rumah ini makanya udah tengah rada-rada siangan dikit ayo ayo bang tepuk tangan buat beliau namanya siapa Arya ada mic minta mic satu ini benerin dulu ini ini dulu nah pakai sempak kan ini biasanya santri bila tuban daiman we don't under we always ayo kita baca solawat tanya dulu pak bu mau solawatan apa gitu tanya bu ibu 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 bu mau selawatan apa bu mau selawatan apa orang betawi ini kayaknya ini bu mau selawatan yang nyaut yang nyaut men dua orang tanya lagi bang Arya tanya lagi bang Arya tapi barang-barang ya nah ayo selawatan apa tadi katanya ini peci pinungkik amat kayak usat sirot atasin dikit oke peci minung kikbud begini tapi emang kalau buat ceramah kalau buat tampil pakai pecinya agak ditungkikin kayak begini gak apa-apa bu biar keringet ini gak turun ke mata kadang-kadang kalau lagi ceramah atau kori suka keringetan keringetnya sampai ke mata itu jadi perih matanya nanti lagi kori baca Quran kori matanya merah amat itu kena keringet kecuali kalau buat so kalau buat sholat jangan sampai kelihatan rambut agak dikatasin dikit kayak begini ya ini mengingetin aja bukan ngajarin ayo bang bang Arya kita baca sholawat tadi sholawat apa katanya tibil kulub ayo kita keluarin suara kita berdua kita akan berduet bersama yang insyaallah nanti kita akan masukin tiktok punya tiktok apakah gini ada gak ada instagram punya instagram apa namanya namanya hehehe ayo kita baca ayo kita baca sholawat tibil kulub mudah-mudahan yang lagi kurang sehat Allah angkat penyakitnya amin pulang dari wisuda ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kesembuhan total amin ya rabbal Allahumma salli'ala muhammad mahu bang Arya duluan apa saya yang duluan saya duluan ya menter suaranya agak diimbangin berarti ya kalau saya yang rada rendah rendah tinggi-tinggi tinggi okelah kalau begitu Allahumma salli'ala muhammad tempat alihi wa sahbihi wa sallim Allahum alihi ala Sayyidina Muhammadin tibbil kulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sibayha wa nuri alabasari wa adiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli'ada Muhammad Allahumma salli'ada Muhammad salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin habibillah ayo semuanya salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasalna bibismillah wa bilhadi rasulillah tawasalna bibismillah wa bilhadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriya Allahumma salli'ada Muhammad wa sallimu jahidin lillah bi ahlil badriya Allahumma sallatullah ala yasin habibillah 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 Allahumma salli'ada Muhammad semudahan Bang Arya ilmunya manfaat Nafi berkah dunia akhirat salon generasi para alimil ulama ya Bu ya kalau misalkan bupati mati lurah mati eh mati apa meninggal sih Hai meninggal ya etak-etak kene sarwanya bodo Ae misalkan presiden mati gubernur mati meninggal dunia itu enggak sampai seminggu udah banyak banget yang mau gantiin yang bisa Insyaallah ya Bu ya tapi kalau kiai mati Ustadz meninggal kiai meninggal orang-orang alim meninggal dunia belum tentu lima sepuluh tahun 15 tahun ada gantinya makanya nih di pondok pesantren miftahul madaniyah ini banyak mencetus kader para ulama para ustadz dan ustadzah yang kekinian yang bermadhabkan Insyaallah pasti ahlus sunnah wal jamaah nah dotol ahlus sunnah wal jamaah nah dotol yang pas ketika sholat subuh pakai kunut insyaa kan doa buat dirinya buat orang banyak kira-kira tuh kunut manfaat apa kagak bu Allahumma wakti nafiman hadayt amin kalau amin tangannya dimana wafi nafiman afayt watawad lanafiman tawad lanafiman tawad lanafiman tawad lahin wa barik lanafimau tawad lanafiman tawad lain Wabarik lana Fim Ataid Waqina birahmatika Sarama Qadid Cakep ya Bu ya Alhamdulillah Insya Allah generasi-generasi Penerus pencetak para ulama Para kiai, para ustadz Dan ustadzah, keluaran Podok pesantren Miftahul Madaniyah, dan semoga Bapak ibunya yang di rumah Allah selalu berikan kesehatan Banyak rezekinya Dan yang lagi punya utang Biar pada lunas utangnya Al-Fatihah A'udzubillahimna shantanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'inuh Dinah surat al-mustaqim Surat al-lazina an'amta alayhim Wairil ma'udubi alayhim Wairil ma'udubi al-dhanin Rabbim fil lana wa li walidaina amin Ya Rabbal Hanya ini yang dapat kami sampaikan Kalau ada kata yang benar Itu datang dari Allah Kalau ada kata yang salah Itu datang dari al-fakir yang bodoh ini Yang do'if ini Yang banyak salah dan dosanya ini Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya Akhirul kalam Wallahul muafiq ila aqwami tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati